Halo guys selamat sore kembali lagi bersama aku hari ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke sawah sawah yang berada di belakang kontrakan aku ya guys Oke pengen tahu sawahnya kayak apa Hai ikutin terus Oke guys sekarang kita mau menuju sawahnya nih bisa kalian lihat sini sawah kebun tuh sekalian lihat ya guys di sini masih asli banget ini hampir mirip Hai hampir mirip kayak di perkampungannya aku guys di daerah Subang kayak gini ini aku lagi berada di pesawahan daerah Cicoka jadi bisa kalian lihat nih guys masih asli masih sejuk oke kita lihat di sini ada bibit padi guys ini bibit padi milik petani daerah sini sangat subur walaupun tanahnya pecah-pecah ya guys karena memang untuk di daerah sini itu sangat gimana ya karena jarang turun hujan jadinya si tanah yang ada di sawah-sawah sini itu kayak kurang air tuh guys walaupun tadi seharian sudah di guyur hujan guys oke kita oke kita kesana disana ada petani sini sini banyak lubang lubang blut nah sangat sangat indah indah sekali ya guys sejuk hawanya disini karena memang disini di daerah Cisoka itu termasuknya masih kampung kampung gitu guys masih kampung ini kita kita ini ada tetangga saya saya nih ngapain mang lagi nanam kacang dia guys ini perkebunan kacang kemarin siapa kemarin kemarin nganterin laptop bukan laptopnya itu apa kayak harus dibenerin gitu sih ini udah beres udah beres ini baru mau nanam nanamin padi oh iya sayang iya benar ini kan tanahnya ini mumpung kalau balikan pokok iya rugi borongan gak ditumbul bambu udah seminggu gimana oh nirian dua napet kena itu sih penasih batu kali jadi pengarin yang bisa diputer kalau diambil satu-satu bisketele iya bambunya udah nyusun kayak gini wah dicak 3 hari udah 5 hari 5 hari iya 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 tenaga 30 lanjar itu lumayan atau beli berapa itu 1.200 satunya termasuk murah apa mahal segitu dibilang murah ya mahal dibilang mahal ya bambunya sekarang banyak kisah iya dan mau dipotongin aja penek-penek 3 meter iya terkentik pakai ini kosong luar mau dipotong tahu bisa anak-anak ayah berapa pas-pas semua dari pada material paling ngongkosin mobil gocak rumah iya mau lah ini dikatin kejalan lu lancur datang rumah si adanya dari sini iya festival ini dulu beli berapa mana ini gak cukup 200 ribu bu modal bambu doang bu balik modal gak itu segitu iya yang penting ada buat makan lah mau dibawa ke rumah jadi ini rencananya mau ini tanam padi dulu iya mumpung mumpung hujan terus ini ya tapi masih lama tapi masih lama ini masih lama ini kalau ada hujan ada air 10 hari lagi udah di peseritan kan kalau ada air cepat iya ini juga belum apa-apain sudah habis dimakanin burung iya ini 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 iya 10 10 hari iya 10 hari lagi kalau ada air bisa langsung kalau 10 hari lagi bisa ditanam gitu ya mukanya ini buru-buru takutnya buru hujan iya ada air kan tinggal nyangkul aja yaudah lumayan sih tegiri juga 2 kintal gak dapet lah 2 kintal iya oh iya akan untuk dimakan 2 bulan gak habis 2 enggak lah awet berdua doang rumah iya di rumah 9 berdua kalau makan 6 6 iya bener oke guys itu namanya Mangrahim itu tetangga aku tetangga orang asli sini ini dia pribumi beda sama aku kalau aku perantauan disini itu merantau disini ngontrak jadi ini itu padanya baru umur 10 hari nanamnya katanya 10 hari lagi baru bisa ditanam sepanjang dari sini sampai sana itu mau ditanam padi emang ini dua kotak Mang oh iya iya jadi gitulah guys vlog hari ini aku jalan-jalan di sawah buat kalian yang masih berada di kampung nikmatilah suasana sejuk di pesawahan kayak gini ini ini sangat membantu untuk menghilangkan stres ya menghilangkan bete ini sangat membantu ini apalagi kalau lihat yang hijau-hijau kayak gini nih duh mata itu segar itu guys kesononya kesono masih kebawah kesono masih banyak sawah tembus kebawah lagi kesono ada perumahan bukan perumahan maksudnya rumah-rumah warga gitu ini masih asli ini di daerah Cisoka kampungnya Cibugel masih enak ini suasananya ini jadi mengingatkan saya dulu jamannya masih di kampung mainnya ke ini terus apa ke sawah kekali saya mancing belut mancing ikan jamannya masih di kampung sekarang mah boro-boro bisa kayak gitu sibuk kerja sekarang udah merantau sibuk kerja Dulu kebiasaan saya manjat-manjat Kelapa, pohon kelapa Waktu di kampung Banyak sekali Yang saya kangenin Dari kampung itu Banyak sekali Makanya saya melihat Tempat Disini itu Kayak mengingatkan saya Di kampung Kangen banget di kampung Pengen pulang kampung Tapi Belum bisa Oke guys Guys Segitu aja dulu videonya Semoga Buat kalian yang suka Videonya Ini bisa Mengobati kalian Dengan rasa rindu Kampung halaman Oke Segitu aja dulu Video Oke Segitu aja dulu Sampai ketemu di lain Video Selanjutnya Oke Sampai ketemu di atas Sampai ketemu di atas Sampai ketemu di atas